Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini kita berada di Gunung Muria. Kita akan siarah ke Makam Sunan Muria. Perjalanan ini kita akan melewati tangga yang lumayan tinggi untuk mencapai ke Makam Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said, tapi beberapa sumber mengatakan bahwa beliau juga sering dipanggil Prawoto. Ia merupakan anggota wali Songo termuda, serta tokoh penting dalam kerajaan Demak. Meskipun begitu, beliau memilih untuk tinggal di daerah terpencil, yaitu di Gunung Muria lebih tepatnya di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria memilih untuk tinggal di daerah Pelosok karena ia suka bersosialisasi dengan masyarakat kalangan bawah yang tinggal di sana. Karena itu, ajaran Sunan Muria dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Cara bergaulnya ini disebut sebagai tapangeli yang berarti menghanyutkan diri. Dalam konteks ini, Sunan menghanyutkan diri untuk berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status. Beliau berdakwa menggunakan sarana kesenian, sarana yang juga digunakan oleh ayahnya dulu, Sunan Kalijaga. Ia mengajarkan kebenaran dan ketaatan pada Allah melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Selain itu, ia juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, dermawan, dan bijaksana dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sunan Balik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lokasi masjid sunan muria berada di puncak gunung muria jalan dari kecamatan dawe ke lokasi pun menanjak sesampai di desa colo tepatnya diparkirkan wisata religis sunan muria pesiara harus berjalan kaki melewati tangga atau naik ojek untuk sampai ke makam dan masjid sunan muria secara arsitektur masjid sunan muria sudah banyak berubah bentuk dari aslinya karena mengalami beberapa kali pemugaran hanya beberapa bagian saja yang masih menyisakan peninggalan dari sunan muria diantaranya fondasi masjid umpak batu, tiang atau pilar penyangga masjid dan mirab yang menjorok ke dalam selain itu ada pula beduk yang sudah berumur lebih dari satu abad beduk itu dibuat dari kayu jati pada tahun 1884 m di atas beduk ini terdapat ukiran naga dan ayam jantan yang menyimbolkan perpaduan budaya antara jawa dan tionghoa sementara itu makam sunan muria berada di sebuah bangunan cungkup beratap sirap dua tingkat di sebelah timur makam itu terdapat nisan yang konon menjadi makam putri sunan muria Raden ayu nasiki sementara di sebelah barat dinding belakang masjid terdapat makam panembahan pengulu Jogodipo yang merupakan putra sulung dari sunan muria Jogodipo yang merupakan putra sulung dari belakang masjid terdapat makam penyakit terdapat makam terima kasih sudah mengikuti channel kami jangan lupa like dan subscribe semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Terima kasih telah menonton!